Intro Hai guys, salam jumpa dan selamat sore untuk kita semua Di video ini, kami akan membahas tentang Tahap-tahap pembuatan rumah adat Terkhususnya di suhu Sri Mekasih Oke teman-teman, disini telah hadir seorang narasumber kita yang cantik Untuk menjelaskan tentang tahap-tahap pembuatan rumah adat Di suhu Sri Mekasih Sebelum itu, perkenalkan nama saya Felicita Dan narasumber kita yaitu Selvian Teman-teman pasti penasaran kan Tentang sejarahnya, alat dan bahan yang dibutuhkan Begitupun dengan tahap-tahapnya Jika teman-teman penasaran Yuk simak videonya Selamat menyaksikan Oke baik, disini saya ingin mengetahui bagaimana sejarah dari suku Sri Mekasih Baik, sejarah dari suku Sri Mekasih Suku Sri Mekasih didirikan pada abad ke-6 Mekasih Dan baru dibentuk lagi 10 suku Yang berdiri di Kecamatan Malapak Timur Desa Pusat Yang dipimpin oleh suku Sri Mekasih Yang berarti suku Sri Mekasih yang tertinggi Wah menarik ya Ternyata di suku Sri Mekasih juga Mempunyai kerajaan yang pokok ya Ya sangat pokok Seperti yang baru saja saya jelaskan Terus alat-alatnya apa saja Alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan rumah Ada di suku Sri Mekasih Yang pertama itu Suin'a nofavani Atau parang dan kapak Yang kedua linggis Atau pari Yang ketiga Pahta atau pah Parang dan kapak ini Dibunakan untuk Menebang pohon Yang akan dijadikan piang Yang kedua Pari atau linggis Linggis ini digunakan Untuk menggali lubang Yang akan ditanamkan piang Yang telah ditebang Menggunakan parang dan kapak Oh iya Kalau pahat itu Biasanya digunakan untuk apa? Oh iya Pahat itu biasanya digunakan Untuk memahat kayu-kayu Yang belum berapi Sehingga menjadi rapi Yang berfungsi untuk Mendinding rumah adat Seperti itu Oh Ternyata Alat-alatnya seperti itu Ya seperti itu Coba sekarang Silvi menjelaskan Bahan-bahan Yang digunakan Dalam pembuatan rumah adat Di suku Sri Mekasih Bahan-bahan yang digunakan Dalam Suku Sri Mekasih Yang pertama Mia Atau tiang Tiang ini berfungsi Sebagai penopang Atau penahan Dalam sebuah rumah adat Tiang ini juga Harus ditanamkan Pertama kali Sebagai lambang Laki-laki Dan perempuan Yang satu Di bagian timur Dan yang satu Di bagian barat Seperti pesanan Wah menarik ya Apakah selain Tiang Masih ada Bahan-bahan yang lain lagi Ya masih ada Bahan-bahan yang lain Yaitu Hau papna Atau kayu papan Kayu papan ini Adalah kayu yang Sudah rapi Sehingga bisa digunakan Untuk dinding Yang berikutnya Kuna Atau alang-alang Alang-alang ini Digunakan Untuk Mengatap Atau untuk Menanggi sebuah rumah Yang terakhir Tali jawang Tali jawang Ini berfungsi Untuk Mengikat Alang-alang Pada saat Kembuatan rumah adat Sehingga Tetap bersatu Seperti Oke baik Terima kasih Silti Sudah menjelaskan Bahan-bahannya Bagaimana Dengan Tahap-tahapnya Baik Tahap-tahapnya Itu Yang pertama Tun Na Ware Onok Bek Na Isi Yang kedua Tun Nabahane Yang ketiga Nak Kue Nopi Anta Atau Peresmian Dan Yang keempat Nasib Coba Coba Silvi Jelaskan Dengan Yang istilah-istilah Tadi baru saja Silvi Jelaskan Menggunakan Bahasa Indonesia Baik Istilah yang baru saja Saya sebutkan ya Yang pertama Tun Tak Ware Unok Bek Dalam istilah ini Para tua adat Dan Anggota adat Itu Pergi ke tempat Aik Pemali Dan Ke kuburan Para nenek Moya Seperti itu Untuk Mengadakan Ritual adat Sehingga Bisa dapat Petunjuk Dalam Pembuatan Rumah adat Seperti itu Ya Seperti itu Kalau yang kedua Tun Nabahane Dalam istilah ini Para tua adat Menembeli Hewan Di tempat Pembuatan Rumah adat Sehingga Dalam proses Pembuatannya Itu Istilahnya Berjalan Dengan Baik Dan Lanca Seperti itu Yang ketiga Napuin Mafianta Atau Peresmian Dalam tahap ini Para tua-tua adat Para anggota adat Dan Para tangguh undangan Juga Berkumpul Di situ Untuk Mengadakan Acara Sebagai Peresmian Yang keempat Nasepe Atau Pembuatan Tabernakel Dalam tahap ini Para tua adat Membuat Tabernakel Untuk Mengadakan Perjanuan Pada Saat Peresmian Dan Mungkin Ini saja Tahap-tahap Membuatkan Rumah Adat Dari Sumpu Saya Sumpu Sintas Jadi Kita Suka Ada Generasi Muda Harus Mengetahui Beraya Kita Sendiri Suku Suku